Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Mari kita kupas secara tuntas Cara berhenti pada dua huruf sukun Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor Oya'ah Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Huruf sukun pertama adalah huruf sukun asli Jadi sudah sukun dari awal Sedangkan huruf sukun kedua huruf yang kita sukunkan karena kita berwakaf atau berhenti Perhatikan contoh pertama Disini ada Hamzah yang sukun Maka huruf sukun pertama Huruf sukun kedua adalah huruf sin Awalnya kasro karena kita berhenti Dia disukunkan Cara bacanya sempurnakan dulu huruf sukun pertama Huruf sukun kedua berikan bunyi vokalnya Wahinal ba'as Ba'as Jadi itu dinamakan cara berhenti pada dua huruf sukun Contoh berikutnya Yang sukun pertama sat Yang kedua adalah huruf ro yang fatha Karena kita berhenti jadi sukun Al-usur Al-usur Usur Sempurnakan dulu yang sukun pertama Usur Contoh yang ketiga Disini dal yang sukun Maka ini adalah huruf sukun pertama Huruf ya yang kasro huruf sukun kedua Karena dia awalnya kasro karena kita berhenti menjadi sukun Minal hadai Minal hadai Tetap diberikan bunyi vokal Contoh yang keempat Disini huruf sukun pertama Mim Yang kedua adalah huruf H Falyasum Jadi disini ada bunyi seperti kita mengeluh Vokal huruf H Falyasum Contoh yang kelima Disini huruf yang sukun pertama Jim Yang kedua huruf ro Awalnya kasro karena berhenti menjadi sukun Minal fajr Contoh yang terakhir Disini huruf lam Yang pertama dulu huruf sin Huruf sukun pertama Lam huruf sukun kedua Awalnya fatha karena kita berhenti menjadi sukun Wannasl Wannasl Jadi sahabat Quran itulah diantara contoh Cara berhenti pada dua huruf sukun Moga pembahasan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh